Assalamualaikum Sobat Menketwist Seperti biasa, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat ya Kalau saat proses penetasan telur ikan nele Kalau tidak pakai aerator, bisa nggak mas? Kalau penetasan, kalau tidak ditutup atau dikasih atap, apa bisa mas? Nah pengalaman saya ya Saya pernah menggunakan aerator Dan pernah juga menggunakan tanpa aerator Nah ternyata setelah saya coba Ternyata kualitas larva atau bibit yang dihasilkan itu sama aja Jadi aerator atau tanpa aerator itu Menurut saya itu sama aja ya Nah yang berpengaruh itu adalah atap ini Saya pernah melihat petani di Bandung itu menggunakan kolam outdoor Tapi diberikan plastik UV Jadi itu untuk menjaga suhu agar larva yang ada di kolam itu menjadi lebih sehat Dan tidak terpengaruh apabila ada perubahan suhu Nah ada juga Perlah melihat juga Kolam outdoor itu sebagai tempat pemilihan larva Nah tapi menurut saya untuk kolam outdoor ini Untuk pemilihan larva itu sangat berbahaya Karena apa? Karena bisa terdapat ancaman predator Seperti kini-kini atau anak ancapung Dan ada juga ancaman dari cebong atau anak atas Ada juga yang menggunakan terpal Yaitu tapi di indoor Nah ada juga yang menggunakan aquarium Tapi di indoor seperti di kolam Pak Haji Sahban di Bogor Menurut saya untuk kolam penetasan telur yang bagus adalah kolam indoor Karena di dalam kolam indoor itu lebih aman dari predator pemangsa larva Seperti kini-kini dan cebong Untuk informasi lebih lanjut tentang ikanel ya Sobat bisa lihat di channel youtube main catfish breeder Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya